Saya rasa saya membunuh Angie. Walaupun kita tahu sendiri kalau si Big Jim tidak memiliki kumis atau jenggot cuy. Di sini kita diperkenalkan dengan karakter baru bernama Lil. Dari si Lil kita akan tahu kebenaran yang sesungguhnya tentang ibu Junior dan juga si Angie. Di tempat lain Sam bilang pada Junior untuk tidak terlalu memikirkan hal tersebut. Karena belum tentu Junior yang telah membunuh Angie. Tapi Junior sendiri heran kenapa gelang milik Angie ada di kolong tempat tidurnya. Sam lalu bilang mungkin saja Junior mempunyai penyakit yang sama dengan ibunya. Yaitu penyakit disosiatif atau memiliki kepribadian ganda. Junior yang mendengar hal tersebut langsung pergi ke tempat saat Angie dibunuh. Berharap dirinya bisa mengingat kejadian tersebut. Sementara itu Big Jim dan yang lainnya sedang mengumpulkan data dari semua penduduk. Nantinya data tersebut akan digunakan agar semua penduduk bisa mendapatkan makanan dan juga minuman. Karena kita tahu sendiri kalau sekarang kota ini sedang krisis makanan. Setelah itu Rebecca menyuruh Joe untuk mengambil projek kincir angin yang ada di sekolah. Karena Rebecca berniat akan membuat kincir angin yang lebih besar. Agar bisa menghasilkan listrik untuk kota ini. Setelah itu Joe, Nori dan si gadis yang ingin ikut langsung pergi ke sekolah. Berhubung wanita ini belum diketahui namanya siapa jadi saya akan panggil dulu si gadis coy. Sampai kita tahu nama yang aslinya. Tidak lama setelah mereka pergi hujan turun. Big Jim lalu menyuruh semuanya untuk menampung air hujan tersebut. Tapi saat pintu dibuka, mereka semua langsung kaget. Karena ternyata hujan yang turun berwarna merah seperti darah. Di sini Lil bilang kalau ini adalah hujan darah. Di sekolah Joe bilang kalau hujan ini tidak mungkin darah. Tapi pada saat si gadis menyentuhnya, tangannya langsung kepanasan. Sementara itu Lil bilang pada Big Jim. Kalau hujan darah ini sama seperti apa yang ada di Alkitab. Yaitu 10 tanda-tanda akan datangnya hari kiamat. Ditambah lagi wabah ulat di kota ini semakin meningkat. Tapi Big Jim tentu saja tidak percaya. Tidak lama Rebecca datang. Dia bilang kalau hujan ini bukanlah darah. Dan hujan ini juga pernah terjadi di negara India. Yang disebabkan oleh Sepora dan juga Alga yang tidak normal. Tapi Lil tetap percaya kalau ini adalah hujan darah. Seperti yang ditulis dalam Alkitab. Sedangkan Rebecca yang ahli dalam ilmu Sain. Kekeh kalau hujan ini bisa dijelaskan dalam ilmunya. Tidak lama Sam datang membawa orang yang terkena dampak hujan ini. Sam lalu bilang kalau kita harus pergi keluar. Untuk menolong karena masih banyak orang yang terdampar. Setelah itu Rebecca dan Big Jim berniat akan pergi ke sekolah. Hingga tiba-tiba hal tersebut membuat mobilnya menabrak pohon. Tidak hanya di situ saja. Orang tersebut mengeluarkan Big Jim dari mobil. Dan membawa Rebecca pergi bersamanya. Tentu saja hal tersebut membuat Big Jim merasa kepanasan. Setelah itu Big Jim lalu meminta bantuan pada Barbie. Kalau dirinya terdampar di jalanan yang sepi. Di tempat lain mereka bertiga bertemu dengan Junior di sekolah. Di sini Junior bertanya kalian sedang apa. Joe bilang kalau dirinya akan mengambil proyek kincir angin. Setelah itu mereka bertiga mengajak Junior untuk mengambil proyek tersebut. Ketika Joe membuka laptopnya. Dia heran karena banyak sekali email yang masuk. Padahal selama ini kita tahu kalau sinyal 4G tidak bisa masuk ke dalam kubah ini. Apalagi sinyal 8G. Di sini mereka semua sangat trending di Twitter. Apalagi salah satu nama yang selalu muncul di beranda milik Nori. Nama itu adalah Host of Diana. Sementara itu Joe mendapatkan email dari ayahnya. Ayahnya menyuruh Joe untuk tetap tenang. Karena ibu dan ayahnya selalu mendoakan agar Joe dan juga Angie selamat. Dan ya tentu saja hal tersebut membuat Joe langsung sedih. Karena kita tahu sendiri kalau Angie sudah meninggal. Sementara Junior mendapatkan sebuah email dari seseorang yang bernama Host of Diana. Junior lalu mengklik link yang dikirim oleh Diana. Saat dibuka link tersebut membutuhkan password tanggal lahir dari ibunya. Setelah Junior memasukkan tanggal lahir dari ibunya. Dia langsung kaget karena melihat video dari ibunya. Inti dari video tersebut disini ibunya bilang kalau dia masih hidup. Ibunya lalu menyuruh Junior untuk mencari semua jawaban pada seseorang. Yaitu si Lil. Karena dia tahu kenapa ibunya masih hidup. Hingga tiba-tiba jaringan internet terputus kembali. Sementara itu Barbie, Julia, dan Sam sudah menemukan si Big Jim. Dan langsung membawa Big Jim yang sudah tidak sadarkan diri ke dalam mobil. Di tempat lain terlihat tangan Rebecca sudah terikat di kursi. Dan ternyata, orang yang telah menculiknya adalah si Lil. Alasan Lil menculik Rebecca karena dia merasa sakit hati. Karena Rebecca tidak percaya apa yang dikatakan oleh Lil tentang hujan ini. Dan disini Rebecca memohon agar dirinya dibebaskan. Karena dia tahu cara untuk menghentikan hujan ini. Tapi percuma saja Lil tidak ingin kalau hujan ini berhenti. Karena hujan ini dikirim untuk menghukum orang yang tidak percaya pada Alkitab. Dan Rebecca harus memilih apakah percaya pada Alkitab atau percaya pada ilmu sain yang dia miliki. Setelah itu Lil pergi keluar dengan membawa sebuah wadah. Sementara itu, Big Jim yang mulai sadar bilang pada Barbie. Kalau ini semua perbuatan dari si Lil. Mendengar hal tersebut, Julia dan Barbie langsung pergi ke tempat si Lil. Untuk mencari barang bukti. Hingga akhirnya Barbie menemukan selembar foto. Di foto tersebut ada Lil, Sam, dan Pauline. Yaitu ibu dari Junior. Dan foto tersebut tertera pada tahun 1988. Dan ternyata pada saat itu Lil dan Pauline adalah sepasang kekasih. Tidak lama Junior datang. Dan Julia langsung memperlihatkan foto itu padanya. Dan Junior tahu tempat yang ada di foto itu ada di dekat pabrik semen. Di sisi lain Lil sudah kembali sambil membawa wadah yang sudah diisi. Dan ternyata wadah tersebut berisi air hujan. Di sini Lil akan menggunakan air hujan itu agar Rebecca segera bertobat. Karena tidak percaya dengan Alkitab dan juga air jaman. Hingga akhirnya Lil menyeramkan air itu ke tubuh Rebecca. Tidak hanya sampai di situ saja. Lil lalu mengambil senjata dan akan segera menghabisi Rebecca. Tapi untung saja Barbie Junior dan Julia datang tepat waktu. Tapi di sini Lil mengancam akan menembak Rebecca. Jika Barbie dan Junior tidak meletakkan senjatanya. Dengan terpaksa mereka berdua meletakkan senjatanya. Di sini Julia mencoba untuk membujuk Lil agar tidak menyakiti Rebecca. Dan Julia bilang kalau kubah ini akan melindungi kita semua. Karena kubah ini bicara agar kita saling bekerja sama. Agar kegelapan bisa berubah menjadi cahaya. Mendengar hal tersebut membuat Lil langsung sadar. Tapi kampretnya tiba-tiba saja. Dan ya, hal tersebut membuat Julia langsung marah pada si Rebecca. Karena telah menyeram Lil dengan air tersebut. Padahal Lil akan memberikan senjatanya pada Julia. Sementara itu mereka bertiga pergi ke tempat saat Angie dibunuh. Di sini Joe menemukan sinyal internet semakin kuat. Dan sinyalnya ada di dalam loker yang terdapat bekas telapak tangan Angie. Di sini Nori meminta pada Joe untuk pergi dari sini. Dan jangan mendekati loker tersebut karena takut terjadi hal yang tidak diinginkan. Sementara itu si gadis menyentuh bekas telapak tangan milik Angie. Setelah itu dia mencoba untuk membuka kode dari loker. Dan ya, loker tersebut langsung terbuka. Saat Joe melihatnya, ternyata di dalam loker tersebut tidak ada apapun. Di sini Nori langsung marah dan curiga pada si gadis. Karena dia bisa tahu kode dari loker tersebut. Tapi Joe mencoba untuk menenangkan si Nori. Karena dia tahu sesuatu kenapa gadis bisa tahu kode tersebut. Sementara itu Rebecca mencoba untuk menyeramkan air bersih yang sudah dicampur dengan obat ke dalam danau. Dan ya, ternyata cara itu berhasil. Dan sekarang air hujan mulai berubah menjadi bersih. Setelah itu Rebecca bilang pada Big Jim. Kalau dia telah menghentikan hujan ini dengan ilmu sen yang dia miliki. Bukan kubah ini yang telah menghentikannya. Tuh ya kan cuy. Jadi dia ini orangnya emang pinter tapi sombong. Kampret. Setelah itu Rebecca bilang kalau situasi semakin sulit. Dan kita harus segera mengambil keputusan. Julia yang mendengarnya langsung bertanya. Keputusan apa yang akan dibuat? Rebecca lalu menjelaskan. Kalau sekarang kota ini diambang kekurangan makanan. Karena semua lahan pertanian hancur. Ditama lagi hewan ternak banyak yang mati. Dan obat-obatan mulai habis. Tidak lama lagi itu semua tidak akan cukup untuk kita semua bertahan hidup. Jika semua itu terjadi maka kita harus punya rencana darurat. Dan ternyata rencana darurat tersebut adalah dengan memperkecil populasi penduduk kota. Itu artinya jika diharuskan. Maka mereka mau tidak mau harus membunuh sebagian penduduk kota. Gimana coy sangat kampret sekali bukan dengan ide dari si Rebecca ini? Asli bikin emosi coy. Masa ia harus mengorbankan penduduk yang tidak bersalah? Aduh parah eh. Dan ya tentu saja hal tersebut membuat Julia marah. Karena sekarang dia tahu alasan Rebecca mengumpulkan data dari penduduk tujuannya untuk apa. Julia lalu menyuruh Barbie untuk pergi dari sini. Tapi Barbie hanya diam saja. Dan ya sepertinya Barbie setuju dengan rencana tersebut. Tentu saja hal tersebut membuat Julia semakin marah. Di tempat lain Junior mencoba untuk menanyakan pada si Lil. Tentang orang yang telah membunuh Angie dan juga tentang ibunya. Tapi ya tentu saja hal tersebut tidaklah gratis. Di sini Lil meminta pada Junior agar dirinya dibebaskan. Setelah itu Lil akan menceritakan semuanya pada Junior. Di sisi lain Joe mengambil catatan tentang orang yang pernah memiliki locker tersebut. Setelah itu Joe menunjukkan satu persatu nama yang ada di buku tersebut pada si gadis. Hingga akhirnya gadis menyuruh Joe untuk berhenti di nama Melanie Cross. Karena nama tersebut tidak asing lagi bagi gadis. Joe lalu mencari data pada tahun 1988 tentang nama Melanie Cross. Dan saat Joe menemukannya, dia langsung kaget karena ternyata orang yang memiliki nama Melanie Cross. Wajahnya sangat mirip dengan wajah si gadis. Joe lalu memperlihatkan foto itu pada gadis dan juga Nori. Dan ya, di sini gadis bilang kalau wanita itu adalah dirinya. мне. Sub indo by broth3rmax